Kalifikasi, alasan Kiboy nggak langsung dimainin ketika pembukaan SEA Games. Jadi, timnas Mobile Legends Indonesia tuh udah pulang dari SEA Games dengan tangan kosong, guys. Dan bisa kita lihat, ada banyak banget orang yang mencibir keputusan Zez karena nggak langsung nurunin Kiboy di match-match awal SEA Games. Apalagi, kita juga tahu kalau permainan Kiboy yang barbar itu cocok banget sama permainan Nesans. Nah, salah satu matan atlet timnas Mobile Legends Indonesia, yaitu R7, sempat bilang di live stream-nya kalau alasan Kiboy nggak diturunin sama SEA itu kartenk. Kalau dia udah turun di awal, nggak turun di akhir. First game, guys. Kalau first game itu emang gitu. Yang mau main awal, nggak main akhir nanti. Sebelum kita lanjut, buat kalian yang pengen dapetin skin superhero kece dari event Downing Stars, mending kalian langsung top up aja di Game Store Indonesia. Udah harga yang murah, aman, dan ada banyak diskon flash sale-nya lagi. Tunggu apa lagi? Langsung aja top up di Game Store Indonesia, guys. Link ada di description. By the way, sampe mana tadi? Oh iya, dan ini nggak cuma R7 doang lo yang ngomong. Bangsit juga memberikan alasan kenapa Kiboy itu nggak langsung diturunin di match awal SEA Games. Menurut Bangsit, beran situ sebagai marksman mungkin merasa lebih nyaman ketika main sama Dreams. Mungkin, eh, SEA Dreams lebih segi beran senyaman gitu. Kalau kalian masih pengen lebih tahu alasan lain kenapa tim nasi Indonesia bisa pulang awal, langsung aja nonton video ini, guys.